Lembah Nirmala Jilid 30. Dalam kegelapan malam yang mencekam, kembali ia teringat dengan Putri Kim Hwan ia benar-benar tak habis mengerti, selama masih berada bersama gadis itu, dia tak pernah membayangkan tentang dirinya, tapi begitu meninggalkannya, dia sering merindukan dirinya. Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta kepadanya ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya. Pengetahuannya tentang cinta masih terlalu tipis, jauh melebih tentang kesan baik. Dengan kepala tertunduk ia berjalan menelususri jalanan, ia membayangkan kembali peristiwa pada malam itu. Saat itu Putri Kim Hwan sedang berkata kepada si pedang besi. Sayang aku tak pandai bersilat hingga merasa diriku lemah dan tak berguna. Kalau tidak beranikah dia mempermainkan aku segera bergumam, aaaai, hanya Tian yang tahu, benarkah aku pernah mempermainkan dirinya, ia pun seakan-akan mendengar gadis ini berkata begini, aku berani membunuhnya, percayakah kau perkataan tersebut ditujukan kepada si pedang besi, waktu itu hatinya terasa amat murka. Semua kesan baik yang terjalin banyak waktu seketika punah oleh perkataan tersebut. Hampir saja ia hendak mendobrak pintu untuk menyerbu ke dalam serta memaki gadis tersebut. Hingga kini, dia tetap tak mengerti kenapa gadis tersebut bisa berkata demikian. Aaaai, lebih baik ku lupakan saja dirinya. Lupakan saja dirinya, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya ia segera berseru, mengapa aku tidak mengerudungi wajahku dengan kain? Di satu pihak para suheng tak bakal mengenali aku. Di pihak lain aku pun bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrak abrik Dewi Mir malah beserta para begundalnya. Dengan watak sekarang, apa yang terpikir olehnya segera pula dilakukan tanpa mempertimbangkan untung ruginya. Maka dirobeknya secari kain untuk mengerudungi wajahnya setelah dibuat dua lubang kecil untuk melihat dia pun berkata, Luci, dandananku sekarang, masih kenalkah kau dengan diriku? Luci memperhatikan sekejap dandanan anak muda itu, kemudian menjawab, Lebih baik rambutmu dibikin agak kacau sebab modal rambutmu macam sarang burung itu merupakan cici khasmu. Biar orang lain tidak melihat wajahmu modal rambutmu sudah menjadi ciri khasmu, Maknya, memangnya modal rambutmu paling bagus sendiri umpat Kim Tisya sambil tertawa. Meski begitu, dia toh menurut juga untuk membuat rambutnya kusut dan membiarkannya terurai ke bawah. Saudara lu, bolahkah aku meminjam sebentar senjata mu? Kata seng pemuda kemudian boleh saja sahut luci sambil menyerahkan tongkat besinya kepada pemuda itu. Cuma setelah tak terpakai berapa hari, toya itu hampir berkarat. Selesai meminjam, saudara Kim harus menggosokkan senjata itu untukku, tak usah khawatir. Cuma, setelah berhenti sejenak dengan suara dalam ia menambahkan kau pun harus menyanggupi sebuah permintaanku, Katakanlah, asal aku mampu melakukannya, pasti tak akan ku buat dirimu kecewa, tinggalkan aku, Dengan tanpa sungkan-sungkan Kim Tisya berseru. Kau tak perlu mencampuri urusan pribadi saudara seperguruanku. Saudara lu, tentunya kau bisa memahami maksud hatiku bukan luci tertegun untuk berapa saat. Melihat keseriusan pemuda itu, ia segera memahami bahwa rekannya menjumpai kesulitan, Karenanya dia pun manggut. Tak usah khawatir, aku tak akan mencampuri urusan pribadi orang lain. Kalau begitu kita berpisah dulu di sini, Akanku nantikan kedatanganmu di rumah penginapan lain dengan pandangan tajam Kim Tisya, Mengawasi rekannya sekejap kemudian katanya pula, Saudara lu, seandainya terjadi sesuatu musibah atas diriku, Harap kau bisa tinggalkan tempat ini selekasnya. Anggap saja peristiwa ini sebagai impian buruk. Lanjutkan masa depanmu sendiri tanpa mengutusi diriku lagi, Mengerti luci merasakan hatinya bergetar keras. Dia memahami arti perkataan tersebut, Karenanya dengan perasaan berat dia melirik sekejap ke arahnya. Kemudian membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Sebagai seorang kasar, dia tidak butuh pertanyaan apapun, Kendatipun perasaan hatinya berat sekali namun akhirnya toh perasaan tersebut ditahan juga, Karena dia pun tahu kata-kata perpisahan yang memedihkan hati sama sekali tak ada gunanya. Mengawasi bayangan tunggung rekannya yang menjauh, Kim Tisya merasakan pikirannya agak kaku, Tapi sebentar kemudian ia sudah berpikir, Sejak terjun ke dalam dunia persilatan, Meskipun sudah banyak pekerjaan yang kulakukan, Tapi bila dia mati sebenarnya, Ternyata tak sebuah pun yang meninggalkan kesan dalam bagiku, Kali ini musuh yang ku hadapi adalah Dewi Nirmala yang misterius. Aku harus berupaya dengan segala kemampuanku untuk menciptakan sesuatu hasil, Sekalipun akhirnya aku harus tewas, Rasanya aku pun tak usah mati menyesal. Di tengah hembusan angin malam yang kencang, Pemuda itu berjalan terus sambil berpikir lebih jauh, Aku harus pergi dulu ke rombongan pemain sandiwara, Kemudian baru pergi membantu Suheng, HMMM, Sebelum mati bisa meninggalkan sebuah karya besar, Rasanya mati pun bisa mati dengan meram, Dengan mempercepat langkahnya dia menuju ke rombongan pemain sandiwara. Untuk membangkitkan semangatnya, Sambil berjalan pemuda itu pun mengumandangkan suara nyanyian yang keras, Lantang dan gagah perkasa. Agaknya suara nyanyian itu segera mengejutkan seorang pemuda yang berada dalam sebuah hutan di sisi jalan, Dengan perasaan ingin tahu pemuda itu munculkan diri dari balik pepohonan namun ketika dia tiba di luar hutan bayangan punggung Kim Tisya telah berada di kejauhan sana, Pemuda itu pun termenung sejenak akhirnya tanpa ragu-ragu dia mengintil dari belakangnya. Di tengah hembusan malam terdengar orang itu seakan-akan sedang bergumam seorang diri, Bila ku dengar suara nyanyian yang gagah dan bersemangat, dapat diduga dia adalah seorang lelaki sejati yang hebat, Aku harus menjalin tali persahabatan dengannya, Tak lama kemudian Kim Tisya telah sampai di tempat tujuan waktu langit sangat gelap sehingga tak nampak kelima jari tangan sendiri, Malam itu pun tak ada pertunjukan sehingga keheningan yang mencekam membuat suasana bagaikan di kuburan Sampai lama sekali ia berdiri termangu-mangu di luar pintu, Akhirnya setelah mengambil keputusan dia duduk di pintu muka dan mulai menghimpun tenaga dalamnya. Selang berapa saat kemudian tiba-tiba muncul seorang berjubah panjang yang berjalan mendekat dengan kepala tertunduk. Kim Tisya mengira sasarannya telah datang, Ia segera melompat bangun ternyata orang itu berlagak acuh tak acuh, Mula-mula dia memperhatikan sekejap sekeliling ruangan, Lalu dengan suara pelan-pelan ujarnya, Oh-oh-oh, rupanya pada malam ini tiada pertunjukan, Tak aneh kalau setitik cahaya pun tak nampak mungkin para pemainnya sudah tidur semua, Mendengar perkataan tersebut. Kim Tisya segera berpikir, Ternyata dia hanya tamu yang hendak menonton pertunjukan, Hampir saja aku bertarung dengannya, Diam-diam ia tertawa bodoh dan segera duduk kembali. Terdengar orang itu bergumam kembali, A-a-a-ai, malam ini udara amat cerah, Kenapa aku tidak beristirahat sejenak di sini dan baru pergi setelah rembulan muncul nanti Sambil berkata pelan-pelan dia naik ke atas panggung dan duduk tidak jauh dari Kim Tisya Sementara itu Kim Tisya yang dibebani jalan pemikiran sendiri pun tetap membungkam serta tidak menggubris dirinya. Tak selang berapa saat kemudian orang itu bergumam lagi, Sungguh aneh, Seharusnya rembulan di bulan delapan adalah saat paling purnama. Kenapa sudah kutunggu sekian lama belum nampak juga? Mungkinkah rembulannya sudah ditelan oleh hanjing langit? Kim Tisya ingin tertawa, rasanya namun tak mampu tertawa, Orang itu memang aneh sekali, Sudah jelas di sampingnya ada orang, Ternyata ia sama sekali tidak menggubris bahkan menengok sekejap pun tidak malah seperti orang sinting saja bergumam seorang diri. Aneh benar orang ini pikirnya kemudian hari sudah begini malam, Kenapa ia belum juga ingin pulang untuk tidur? Apakah dia pun seekor kucing malam sambil bertopang dagu dia mencoba untuk berpaling? Kebetulan orang itu pun sedang berpaling menengok ke arahnya, Kontan saja empat meti mereka saling bertemu satu dengan lainnya. Sebetulnya Kim Tisya ingin bertanya, Hei, kenapa kau tidak pulang untuk tidur tapi berhadapan dengan orang asing? Dia merasa canggung untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Ternyata orang itu memiliki sorot metu yang tajam bagaikan sembilu. Bagaikan sebilah pedang mestika yang menembusi dadanya saja, Membuat Kim Tisya merasa amat terperanjat dan segera melompat bangun fraya berseru, Oh oh oh, ternyata sobat adalah seorang jago silat bertemu dengan seorang jago silat yang tak diketahui asal usulnya di tengah malam buta jelas merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, Karena itu sewaktu berbicara tadi, tenaga dalamnya telah dihimpun ke dalam telapak tangannya siap melepaskan serangan asal musuh bertindak mencurigakan maka dia akan menyerang lebih dulu. Sambil tersenyum orang itu berkata, berbicara yang sebenarnya, Sewaktu masih kecil dulu aku memang pernah mempelajari ilmu silat, tapi bila dibandingkan dengan saudara, Wah ah ah ah, masih ketinggalan cukup jauh ucapan yang amat tenang dan datar tanpa sikap permusuhan ini segera mengendorkan kembali rasa tegang Kim Tisya, Otomatis dia pun mengendorkan juga himpunan tenaga dalamnya. Terdengar orang itu berkata lagi, Bolehkah aku tahu siapa nama Anda? Aku berharap bisa menjalin tali persahabatan denganmu, Baru selesai perkataan itu diutarakan, Mendadak dari kejauhan sana telah muncul tiga sosok bayangan manusia. Kim Tisya segera berseru, Sobat, cepat bungkukan badan, Jangan membiarkan mereka tahu akan jejak kita seraya berkata dia segera menjatuhkan diri ke atas tanah diikuti pula oleh orang tersebut. Di tengah kegelapan, terlihat ketiga sosok bayangan manusia itu memencarkan diri dan melayang ke atas rumah dari tiga arah yang berbeda. Gerak-gerak ketiga orang itu amat lincah dan cekatan, Ilmu meringankan tubuhnya sangat lihai, Dari situ membuktikan pula bahwa ilmu silat yang mereka miliki pun lihai sekali. Menanti sampai ketiga orang tersebut sudah melompat naik ke atap Kim Tisya berdua baru cepat-cepat bangkit berdiri Serta menyembunyikan diri di sudut ruangan bisiknya kepada orang itu dengan suara lirih, Sobat, cepatlah pulang ke rumah, Jurusan yang bakal berlangsung di tempat ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, Orang itu menyelingap kehadapannya, Lalu sambil menatap wajah pemuda itu lekat-lekat serunya, Aku paling suka mencampuri urusan orang laun, Kau tak usah mengurusi gerak-geriku. Melihat orang itu berwajah gagah dan perkasa, Kim Tisya pun tak tega untuk memaksanya pulang, Hanya bisiknya, Aku tak keberatan bila kau hendak mencampuri urusanku, Tapi jangan sekali-kali menghalangi rencanaku, Apa rencanamu? Tanya orang itu keheranan. Menangkap hidup, Hidup jawab Kim Tisya singkat. Selesai berkata dia segera mendorong pintu gerbang dan menyelingap masuk, Siang tadi ia sudah pernah datang ke situ, Maka terhadap keadaan di dalamnya, Ia mengetahui cukup jelas, Dalam beberapa kali lintasan saja ia telah berada di tengah halaman dalam. Dengan tenaganya dia mendekam di bawah kursi sambil menengok ke atas panggung, Layar di panggung sudah diturunkan suasana gelap tanpa penerangan, Dan tak kedengaran sedikit suara pun lama-kelamaan timbul kecurigaan dalam hatinya, Dia segera berpikir. Jangan-jangan para pemain sandiwara itu mempunyai tempat pemondokan yang lain. Ya betul, Bagaimana mungkin mereka bisa tidur di atas panggung yang terbuat dari kayu berpikir? Begitu dia segera melompat naik ke atas panggung tersebut. Betul juga, Di balik layar tak dijumpai apa-apa, Suasana gelap bulita dan tak kelihatan seorang manusia pun, Setelah meneliti sebentar, Dia pun melanjutkan gerakannya menuju ke belakang panggung. Waktu itu di atas atap rumah pun telah muncul bayangan manusia, Entah sejak kapan tampak sesosok bayangan manusia melayang turun ke bawah dengan kecepatan tinggi. Kim Tisha dapat mendengar dengusan napasnya yang memburu, Dia tahu para penjahat sudah siap melakukan perbuatannya, Ini terbukti dari perasaan tegang yang mencekam perasaannya orang itu berhenti berapa saat di situ tanpa melakukan sesuatu tindakan, Agaknya dia sedang menentukan arah sasaran yang tepat sebelum mengambil sesuatu tindakan. Kim Tisha merasa tempat persembunyiannya amat strategis, Sebah dengan bersembunyi di balik layar ini berarti dia berada di posisi gelap dengan musuh berada di pihak terang, Tentu saja kedudukannya jauh lebih menguntungkan mendadak terdengar penjahat yang muncul pertama kali tadi berbisik dengan lirih, Toh aku, para penyanyi opera sudah pindah rumah toh lompat orang yang berada di atas atap rumah. Kau toh bukan baru pertama kali ini berkunjung kemari, Masa tempat tinggal para pemainnya pun tidak kau ketahui? IHMM, kalau begini pun tak becus, buat apa masih memikirkan untuk menangkap si bunga penyanyi itu, Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, Kembali terlihat sesosok bayangan manusia melayang turun dari atas atap rumah Begitu dua sosok bayangan manusia itu bergabung, Salah seorang di antaranya segera mengajak rekannya bergerak menuju ke atas panggung. Dalam keadaan seperti ini, Kim Tisya semakin tak berani bertindak gegabah, Dia segera membungkus diri di balik kain dan menahan napas sambil melakukan pengintaian, Dia ingin tahu permainan busuk apakah yang hendak diperbuat kedua orang itu. Belum berapa langkah kedua orang itu berada di atas panggung, Pemuda kita sudah berhasil melihat dengan jelas keadaan dari musuhnya. Tampak orang yang disebut Toako itu berbisik secara tiba-tiba. Setelah bermain sandiwaras yang malam, Para pemainnya sudah tertidur nyenyak sekarang. Kau tunggu saja di sini, Biar aku sendiri yang bekerja, Selesai berkata ia segera bergerak menuju ke belakang panggung. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Kim Tisya yang menyembunyikan diri kontan saja menyumpah-nyumpah di dalam hati sebab dengan tertinggalnya seseorang di situ untuk melakukan pengawasan berarti ia semakin tak leluasa untuk melakukan sesuatu tindakan, pikirnya. Seandainya aku munculkan diri serta bertarung dengannya, miscaya pertarungan kami akan mengejutkan si Toako tersebut. Dengan begitu, bukankah semua rencanaku bakal berantakan meski sangat gelisah, akhirnya dia tetap menanti dengan perasaan ditekan dengan berhati-hati sekali ia melongo keluar dan mengintip bayangan punggung penjahat itu. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, ia segera berpikir, Ya benar, seandainya aku dapat membekuknya dengan menggunakan gerak serangan tercepat, tak mungkin Toako-nya bisa mengetahui perbuatanku ini. Diam-diam ia pun mulai mempertimbangkan diri, dengan kepandayan yang dimiliki sekarang, rasanya agak mustahil baginya untuk merobohkan musuh dalam sekali gempuran dengan jarak tiga kaki. Tapi seandainya dia menggunakan takdik memancing musuh masuk perangkap bisa jadi usahanya akan berhasil dengan sukses. Jangan dilihat pemuda itu kasar di luar sesungguhnya cekatan dan pintar di dalam, begitu pikirnya diputar dalam waktu singkat dia telah berhasil mendapatkan satu akal. Setelah menarik napas panjang-panjang, sambil mempersiapkan toya besi hasil pinjaman dari luci, dengan langkah lebar dia munculkan diri dari balik tempat persembunyiannya, begitu mendekati dia pun berbisik, Saudaraku, mana to aku? Kenapa belum juga kelihatan, apakah sudah terjadi sesuatu yang tak diinginkan ketika mendengar teguran tersebut? Orang itu segera membalikan badan dan menengok dengan wajah termangu-mangu. Sambil tertawa kembali Kim Tisya menegur, mana to aku? Dia tahu bila kesempatan di saat musuh sedang termangu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak kesulitan bisa bermunculan kemudian, karena itu sementara dia masih menegur, sebuah serangan kilat telah dilancarkan dengan hebatnya. Duuk, dalam terkejut dan tertegunnya, orang itu tak sempat lagi melakukan tangkisan tak ampun ia terkena hantaman toya hingga roboh seketika ke atas tanah. Selesai bekerja, Kim Tisya menyembunyikan dirinya lagi dibalik dirai sambil menunggu munculnya kembali sang to aku tadi. Tak lama kemudian dari belakang panggung bergemas suara langkah kaki yang sangat ringan disusul kemudian dengan munculnya sang to aku itu. Dia muncul dengan mengempit sesosok bayangan hitam, meskipun Kim Tisya tak sempat melihat dengan jelas raut mukanya namun dia bisa menduga bahwa bayangan hitam itu tak lain adalah si bunga penyanyi. Dia pun tidak mengira segampang itu sang to aku-nya berhasil menculik si bunga penyanyi tersebut, bahkan tindakannya sama sekali tidak mengusik ataupun mengejutkan siapa saja. Berdasarkan kemampuannya itu bisa diketahui bahwa kemampuannya memang luar biasa. Setelah munculkan diri, sang to aku itu segera berkata sambil tertawa. Hiante, sekarang kita bisa tinggalkan pintu gerbang dengan langkah lebar, semua anggota pemain opera ini telah kublus dengan sebuah dukpa pemabuk. Dalam empat jam mendatang, jangan harap bisa mendusin kembali. Haaah, haaah, seng adik sama sekali tak berbicara, dia hanya berdiri tak bergerak di tempat si to aku itu menjadi geli, dengan suara keras segera tegulnya, coba lihat tampangmu yang begitu tegang Hiante, masa sampai wajah pun kau kerudungi? Aku toh tidak menyuruhmu naik ke bukit gelok atau turun ke kuali minyak. Kenapa sih kau mesti melakukan perbuatan yang begini memalukan to aku akhirnya seng adik berseru? Kau memang cukup perkasa tapi sekarang akulah yang harus menunjukkan keperkasaanku kepadamu. Memanfaatkan kesempatan di saat seng to aku masih termangu, toyangnya kembali diayunkan ke depan seng to aku segera berseru tertahan dan robih terjungkal ke atas tanah, ia tak mampu lagi menunjukkan keperkasaannya. Sambil tertawa dingin Kim Tisya menyambar tubuh si bunga penyanyi serta memeluknya, kemudian dengan langkah lebar dia berjalan menuju keluar pintu. Ketika keluar dari pintu depan, kebetulan ia berpapasan dengan si kucing malam, sementara si kucing malam agak tertegun dan tak sempat berbicara, ia telah berbisik lirih, jangan berisik. Dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke bawah panggung, langkah kakinya sengaja diperkeras hingga menimbulkan suara nyaring. Waktu itu si penjahat yang bertugas di atas atap rumah sudah mulai gelisah karena tak melihat rekannya munculkan diri. Begitu menjumpai Kim Tisya muncul di bawah panggung sambil membopong seseorang, di dalam kegelapan ia mengira toakonya yang munculkan diri, segera omelnya, bagaimana sih toako ini, kalau toh sudah berhasil, kenapa tidak mengucapkan sesuatu? Aku masih mengira kau telah menemui sesuatu persoalan dengan langkah cepat dia membantu ke samping. Kim Tisya menunggu sampai orang itu dekat dengan dirinya ketika secara tiba-tiba ia membalikan badan sambil melancarkan cengkeraman kilat. Mimpi pun orang itu tak mengira kalau toakonya bakal menyergapnya secara mendadak di dalam tertegunnya, urat nadi pentingnya tahu-tahu sudah kena dicengkeram rat-rat. Dengan perasaan terkejut bercampur ngeri dia mengawasi sekejap sang toakonya, sekarang ia baru sadar bahwa toakonya ternyata hanya seorang manusia aneh berkerudung, ia makin terkejut hingga menjerit tertahan. Dan sementara itu si kucing malam telah melayang datang, meminjam cahaya yang ada dia mengamati sekejap wajah penjahat itu, tiba-tiba serunya sambil tertawa dingin. Heheheheh, 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 kukira siapa yang telah datang, rupanya kalian tiga manusia cabul yang memalukan IHMMM, Bila hari ini tidak diberi sedikit pelajaran kalian pasti tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, Kim Tisya yang mendengar perkataan tersebut, dengan cepatnya berpikir pula, sialan. Rupanya dia sudah mengetahui asal-usul dari ketiga orang ini, berpikir demikian, dia pun segera bertanya, siapa si ketiga orang penyamun ini si kucing malam tertawa dingin. Heheheheh, heheheheh, menyinggung tentang ketiga orang ini, rasanya setiap orang persilatan pasti akan mengutuknya habis-habisan mereka, tak lain adalah tiga rasei bermuka hitam yang termasuhur sebagai setan perempuan sepanjang hidup mereka, entah sudah berapa banyak anak istri orang yang telah diperkosa dan dinodai oleh mereka, kurang ajar. Begitu berani mereka lakukan perbuatan terkutuk seperti ini. IHMM, aku yakin di belakang layar pasti ada jago lihai yang menjadi pendukungnya seru kimtisya si kucing malam segera mendengus. Kalau menyinggung soal pendukung di belakang layarnya, HMMM mungkin saja orang lain tidak tahu, tapi aku mengetahuinya dengan jelas sekali orang itu, meski dia tidak bermaksud untuk melanjutkan kata-katanya, namun sorot matanya segera memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati. Seakan-akan dia mempunai dendam kesumat dengan si pendukung di belakang layar tersebut. Siapa sih orang itu tanya kimtisya keheranan apakah kau tak berani mengutarakannya? Kurang ajar, kau anggap aku si sastrawan menyendiri adalah manusia penakut yang gampang dipermainkan orang. Setelah tertawa dingin berulang kali, dia melanjutkan, bila dibicarakan mungkin saja orang lain tak akan percaya, tapi di dalam kenyataannya si pendukung dari tiga rasei bermuka hitam tak lain adalah si pedang emas, pemimpin dari sembilan pedang dunia persilatan HAA Kimtisya amat terperanjat segera pikirnya, Mungkinkah abang seperguruanku adalah manusia benis semacam ini jangan-jangankah sengaka memutar balikan duduknya persoalan lantaran kau memang mempunyai dendam kesumat dengannya berpikir sampai di sini, sambil menarik muka dia pun menegor. Apakah kau mempunyai bukti atas perbuatannya itu dengan penuh kebencian sastrawan menyendiri berkata, biarpun sembilan pedang dari dunia persilatan adalah anak murid dari malaikat pedang berbaju perlenteh, padahal mereka bukan manusia baik-baik. Di balik sepak terjang mereka, sesungguhnya masing-masing anggotanya seringkali melakukan penculikan perampokan maupun perkosaan, hanya saja berhubung ilmu silat mereka sangat lihai, kera kerja mereka pun sangat lihai, kera kerja mereka pun sangat rapi. Sehingga sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya, kemudian setelah berhenti sejenak dan melanjutkan kembali dengan suara dalam, bila tak ingin perbuatannya diketahui orang, kecuali dia sendiri tak pernah melakukannya. Aku sudah terlalu lama berkelana di dalam dunia persilatan tiada peristiwa apapun yang dapat mengelabungi diriku. HMM, bahkan termasuk juga teka teki sekitar kematian malaikat pedang berbaju perlenteh. Aku sudah mempunyai suatu gambaran yang cukup jelas tentang peristiwa berdarah ini, oh oh oh, kau pun mengetahui jelas sebab kematian malaikat pedang berbaju perlenteh. Tanya Kim Tisya terkejut. Apa yang menyebabkan kematiannya? Apa yang menyebabkan kematiannya? Rasu sastrawan menyendiri sangat marah. HMMM HMMM, apalagi kalau bukan mati karena dibokong secara licik dan keji oleh kesembilan orang murid kesayangan itu, berbicara sampai di situ tiba-tiba ia berhenti sejenak lalu sambil menatap Kim Tisya tajam-tajam. Ia berkata lebih lanjut, meskipun aku tidak menyaksikan semua peristiwa itu dengan metu kepala sendiri, meski aku menyimpulkan kesemuanya ini berdasarkan pelbagai informasi serta data yang berhasil kukumpulkan, namun aku berani menjamin dengan taruhan batok kepalaku bahwa sebab kematian malaikat pedang berbaju perlenteh adalah dikarenakan perbuatan kejam. Ke sembilan orang anak muridnya sendiri, Kim Tisya menghembuskan napas panjang, tiba-tiba saja dia merasakan tubuhnya bagaikan balon yang kempes secara tiba-tiba. Seluruh kekuatan tubuhnya seperti lenyap dengan begitu saja. Akibatnya orang itu yang berada di dalamnya telah bopongannya pun ikut terjatuh ke atas tanah hingga merintih kesakitan sampai detik ini dia masih belum berani mempercayai kesemuanya itu, kembali ke mamnya, tak mungkin sembilan pedang dari dunia persilatan adalah manusia rendah yang berhati binatang serta melakukan kejahatan yang terkutuk, sastrawan menyendiri tertawa dingin, tiba-tiba ia bertanya, tahukah kau apa sebabnya si pedang emas selalu mengenakan selembar kain untuk mengerudungi mukanya? Tidak, sebenarnya dia merupakan seorang lelaki yang tampan sekali, tapi justru karena sewaktu membokong suhunya dia telah kena ilmu hutik yang dari gurunya yang bertenaga dalam persis di atas wajahnya, maka sebagai akibat mukanya menjadi hancur berantakan tak karuan lagi bentuknya. Kecuali sepasang matanya keempat indera lainnya sudah tak berbentuk lagi, setelah tertawa dingin kembali lanjutnya, pedang emas sudah termasur karena romantis dan suka bermain perempuan, sejak wajahnya rusak, ia menganggap tak ada harapan lagi baginya untuk merebut hati gadis cantik. Maka dia pun menitahkan anak buahnya untuk menculik dan merampas anak gadis orang untuk dijadikan korban pelampiasan napsu birahinya. Tiga rasei bermuka hitam tak lain adalah salah satu di antara anak buahnya itu jika kau tak percaya, siksalah ketiga rasei bermuka hitam itu, niscaya mereka akan menceritakan keadaan yang sebenarnya, Kim Tisya tertawa sedih. Katakan kepadaku, apa sebabnya kau membocorkan rahasia ini kepadaku? Aku berharap bisa menjalin hubungan persahabatan denganmu, maka semua isi hatiku kuutarakan kepadamu. Haha MMM coba berhenti orang lain, aku tak perlu banyak berbicara, jadi kau menganggap aku sebagai sobat karimu, ucap Kim Tisya sambil tertawa getir. Sejak ku dengar suara nyanyianmu yang gagah perkasa, aku pun menjadi paham manusia macam apakah dirimu ini. Itulah sebabnya aku pun sangat berhasrat untuk menjalin persahabatan denganmu, apakah kau sudah mengetahui siapakah aku apakah menjalin persahabatan pun harus diketahui dulu statusnya? Ucapan Anda sangat mengecewakan diriku, seru sastrawan menyendiri dengan perasaan tak habis mengerti. Dengan cepat Kim Tisya menggelengkan kepalanya berulang kali dia berkata, Aku bukan bermaksud begitu, harap kau jangan salah mengartikan maksudku. Setelah tertawa rawan, dia melanjutkan, terus terang saja aku adalah murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlente, sejak selesai mendengar perkataanmu tadi, aku telah mengambil keputusan untuk melakukan uatu pembalasan dendam kesumat terhadap para abang seperguruanku. Coba bayangkanlah astrawan menyendiri, apakah peristiwa itu saling gontok-menggontok antara sesama saudara seperguruan bukan merupakan suatu kejadian yang tragis. Metelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, kau tentu bisa merasakan bukan bagaimanakah perasaanku sekarang, itulah sebabnya kulihat soal menjalin persahabatan bisa ditunda lain waktu. Sekarang aku harus pergi. Sastrawan menyendiri, terima kasih banyak atas keteranganmu yang berharga itu, ucapanmu telah banyak membuka tabir rahasia yang selama ini mencekam pikiranku, suatu ketika aku pasti akan mengucapkan terima kasih kepadamu, jadi kau adalah Kim Tisya, seru Sastrawan menyendiri agak tertegun benar. Kim Tisya melanjutkan langkahnya menuju ke depan, mendadak ia berpaling seraya berkata lagi, selama tinggal sobat di tengah kegelapan mencekam jagad, dengan termangu-mangu Sastrawan menyendiri menghantar keberangkatan pemuda itu, dia tahu apa yang hendak dilakukan pemuda tersebut. Tanpa terasa dia menghela nafas dan bergumam, A.A.A.I., siapakah yang menyangka kalau sepatah dua patahku tadi bakal menimbulkan badai darah di dalam dunia persilatan. Sementara itu Kim Tisya berjalan dengan perasaan sangat berat, di saat dia tiba di depan rumah penginapan yang didiami saudara seperguruannya, bara api telah menyorot keluar dari balik matanya. Sekuat tenaga dia berusaha menekan pikirannya yang teringat kembali akan kebaikan dari para suhengnya. Sejak terjun ke dalam dunia persilatan, baru pertama kali ini dia menjumpai persoalan serumit ini. Ia berdiri kaku di depan rumah penginapan sambil berpikir, bagaimana mungkin aku tega turun tangan untuk membunuh para abang seperguruanku, namun ia segera teringat kembali dengan pemandangan di saat gurunya hampir menemui ajalnya. Dia pun seakan-akan teringat kembali akan pesan gurunya itu. Nak, bila kau tak tega untuk turun tangan nyanyikanlah lagu Sembilan Dendam Kesumat, nak di saat kau telah berhasil, bawalah tulang belulang dari kawanan binatang itu untuk dipersembahkan di depan kuburanku, ukirlah baik lagu Sembilan Dendam Kesumat di atas batu nisanku. Setiap bulan purnama pada hari Tiong Chiu, ambillah segenggam bunga segar dan nyanyikanlah lagu Sembilan Dendam Kesumat untuk mengundang arwahku. Sampai saat ajal pun aku tak dapat melupakan dendam berdarah ini, lagu Sembilan Dendam Kesumat, lagu Sembilan Dendam Kesumat, Kim Ti Siap bergumam lirih, pelbagai ingatan pun melintas di dalam benaknya. Di tengah kegelapan malam yang mencekam, tiba-tiba ia mendongakan kepalanya, dan bernyanyi dengan suara keras, Dendam sakit hatiku, jauh melebih samudera, haruskah aku mati dalam keadaan begini? Biar badan hancur, biar tubuh remuk, akan ku cuci semua sakit hati ini. Lidahku dipotong, mataku diculik, rambutku dipapas, tulangku dikunci, telingaku diiris, ototku dicabut, lenganku dikuntung dan kakehku ditebas. Rasa dendam serasa merasuk ke tulang. Aku merasa pedih, aku merasa sedih, dendam kesumat ini harus kutuntut balas. Ketika membawakan lagu itu, Kim Ti Siap seolah-olah menyaksikan kembali wajah malaikat pedang berbaju perlenteh yang sedang menatap ke arahnya dan berbisik sambil menggigit bibir. Murid Nurhaka, aku pertaruhkan sisa hidupku untuk mewariskan ilmu silat kepadamu tak lain karena ku harap kau dapat membalaskan dendam sakit hati ini. Siapa tahu, tulang belulangku belum lagi mendingin, kau sudah berubah pikiran, paras muka pemuda itu berubah, peluh dingin jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Mendadak ia meraung keras dan berulang-ulang membawakan lagu Sembilan Dendam Kesumat dalam waktu singkat darah panas. Dalam dadanya serasa bergolak keras, tanpa ragu-ragu dia melanjutkan perjalanannya menuju ke arah rumah penginapan. Mungkin karena terpengaruh oleh baik-baik lagu Sembilan Dendam Kesumat di dalam waktu singkat dia seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang lain, bagaikan malaikat yang bengis dia berjalan memasuki rumah penginapan tersebut. Cahaya lampu di dalam rumah penginapan telah padam semua kecuali beberapa lampion di beranda samping. Ia berjalan menelusuri beranda tersebut dan berhenti di tengah sebuah kebun. Di situ ia berteriak keras-keras, sembilan pedang dari dunia persilatan, kalian keluar semua, para tamu penginapan yang sudah tertidur nyenyak seketika terbangun oleh suara teriaknya yang keras dan nyaring itu, dengan perasaan terkejut mereka memasang lentera dan melongo keluar. Dalam waktu singkat suasana di dalam rumah penginapan itu sudah dibuat terang-benderang bermandikan cahaya. Ketika para tamu mengetahui bahwa orang yang berteriak adalah seseorang yang bengis dan buas bagaikan malaikat. Meski di hati kecilnya merasa tak senang hati, namun tak seorang pun yang berani memberi komentar. Sementara itu Kim Tisya menurunkan kain kerudung mukanya, dengan suara keras kembali bentaknya, Hei sembilan pedang dari dunia persilatan, apakah kalian tak berani tampilkan diri? Aku adalah Kim Tisya, begitu namanya diutarakan, para tamu penginapan yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan makin ketakutan lagi. Sekalipun mereka tidak mengetahui secara pasti kemampuan dari orang tersebut, namun mereka pun sadar, tidak berapa orang yang berani mencari gara-gara dengan Kim Tisya yang tersohor itu. Magnya di hati kecil mereka mengerut tuh. Rupanya si manusia yang paling susah dilayani yang telah datang membuat gelara-gara, tak heran kalau dia berani menantang sembilan pedang dari dunia persilatan untuk berdual, mendadak pintu jendela ruangan sebelah timur terbuka di susuk kemudian tampak tiga sosok bayangan hitam berkelebat lewat dengan kecepatan luar biasa. Begitu melihat kehadiran bayangan hitam tersebut, Kim Tisya segera melangkah maju ke depan seraya berteriak keras, apakah yang datang adalah sembilan pedang dari dunia persilatan dengan suatu gerakan yang sangat ringan. Ketiga sosok bayangan manusia itu berganti napas di tengah udara lalu melayang turun ke bawah dengan gerakan burung elang bermain di air, ketika Kim Tisya mencoba mengamati wajah orang-orang tersebut, dia segera mengenali mereka sebagai si pedang perak pedang tembagia dan pedang besi. Rupanya sejak putri Kim Hwan diculik oleh permuda berwajah jelek di tengah jalan, ketiga orang ini merasakan peristiwa tersebut amat merosotkan pamur mereka di depan mati orang persilatan dan karenanya terdorong oleh perasaan tak puas dan terhina, mereka bertekad hendak menemukan jejak pemuda bermuka jelek tersebut. Ketika mencari tempat penginapan malam ini, secara kebetulan mereka melihat suara tantangan dari pihak Nirmala, karena itu hingga larut malam mereka belum juga tidur, maksudnya hendak menunggu sampai kemunculan si Nirmala nomor 7. Tak disangka yang datang bukan Nirmala nomor 7, melainkan Kim Tisya manusia yang paling susah dilayani. Meskipun ketiga orang itu merasakan peristiwa mana sedikit di luar dugaan, namun melihat kedatangan Kim Tisya yang diliputi perasaan gusar dan rasa dendam yang meluap-luap ini, hati mereka segera terasa berat dan tercekat. Sementara itu Kim Tisya telah berteriak keras, Hei pedang perak pedang tembaga, dan pedang besi. Dengarkan baik-baik, kedatanganku hari ini tak lain adalah hendak menantang kalian untuk bertarung hingga titik dah yang penghabisan cobalah kalian pertimbangkan sendiri, apa sebetulnya hendak tiga melawan satu ataukah satu melawan satu, terserah kalian sendiri yang memilih. Tapi aku tak bisa menunggu terlalu lama lagi, ketika mengucapkan perkataan itu, dalam hati kecilnya dia membawakan terus lagu Sembilan Dendam Kesumat. Dia berusaha membayangkan kembali peristiwa berdarah itu. Dengan suara dalam si pedang perak segera menegur, Kim Sute, apakah kau sudah eh? Dan kemudian sambil melangkah maju dengan tak senang hati, dia melanjutkan lebih jauh, di bawah pandangan metu umum, apa jadinya bila sesama saudara seperguruan saling gontok-gontokkan sendiri? Ayo ikut aku masuk ke dalam kamar, aku hendak menanyakan sesuatu kepadamu, aku sudah melepaskan diri dari ikatan hubungan persaudaraan dengan kalian, pokoknya kecuali berdual hingga titik darah penghabisan, tiada persoalan lagi yang bisa dibicarakan di antara kita, sambil tertawa dingin si pedang besi menegur, Su Heng, sudah kau dengar perkataannya itu? Ia telah mengumumkan pemutusan hubungan persaudaraan dengan kita, kemudian setelah mengerling sekejap ke arah Kim Tisya, dengan luapan rasa benci dan dendam yang melumer dia berkata lebih jauh, kalau toh begitu, kita pun tak usah terlalu menghargai dirinya lagi, menurut pendapatku lebih baik hubungan sebagai sesama saudara seperguruan kita putuskan, dan hingga di sini saja, kita selesaikan urusan ini dengan kekerasan aku memang berharap demikian, nah kalian boleh mempersiapkan diri secepatnya seru Kim Tisya. Tiba-tiba pedang perak berkata dengan suara dalam, Samte, aku lihat kesadarannya agak terganggu, coba kau tangkap orang tersebut, pedang tembaga mengiakan dan segera maju ke depan dengan langkah lebar. Kim Tisya merasa agak sedikit tegang, meski begitu, ketika teringat kembali dengan dendam sakit hati gurunya, perasaan tegang yang semula mencekam perasaan hatinya seketika hilang lenyap tak berbekas. Ihai, kita mau bertarung dengan pedang atau tangan kosong saja? Hari ini, kita mesti melangsungkan pertarungan dengan sebaik-baiknya, pedang tembaga sama sekali tidak berbicara, dia berjalan hingga ke jarak tiga kaki sebelum secara tiba-tiba melancarkan sebuah serangan dengan ilmu Bukit Tai San menindih kepala, serangannya selain dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, lagi pula mengandung hawa pukulan yang sangat mematikan. Kim Tisya segera membuang toya besinya sambil menyambut datangnya ancaman tersebut dengan jurus kelincahan menguasai empat semudera dan mati hidup di tangan takdir dari ilmu Tai Goan Sinkang. Tampaknya ia sadar bahwa kelihayan dari ilmu Tai Goan Sinkangnya masih belum cukup untuk mengalahkan musuhnya, maka dari itu begitu kedua jurus serangannya dilancarkan, kakinya pun melancarkan sebuah sapuan dengan sepenuh tenaga. Dalam satu jurus serangan, ternyata dia selipkan tiga gerakan yang berbeda. Agaknya si pedang tembaga pun melancarkan serangan dengan sekuat tenaga. Hal ini bisa didengar dari deruan angin serangannya yang tajam dan gencar. Namun begitu serangannya dilontarkan ke depan, tiba-tiba saja dia rasakan bahwa tenaga pukulannya yang kuat mengapai sasaran yang kosong seakan-akan serangan tersebut terjepit. Secara diam-diam hingga sasarannya menjadi meleset sama sekali. Kejadian tersebut kontan saja amat mengejutkan hatinya. Masih untung ia mempunyai pengalaman yang cukup matang di dalam menghadapi serangan musuh. Kecepatan reaksinya yang sangat mengagumkan baru saja angin pukulannya mengenai sasaran yang kosong, ia segera menyadari kalau situasi tidak menguntungkan, dengan gerakan kuda liar menarik tali dia segera menarik kembali serangannya sambil berusaha dimiringkan ke samping segulung desingan angin tajam dengan cepat menyambar lewat dari atas bahunya. Meskipun tidak sampai termakan oleh serangan yang gencar itu, tak urung peluh dingin bercucuran juga membasahi seluruh tubuh si pedang tembaga. Begitu Kim Ti siap berhasil meraih keuntungan yang cukup lumayan pada jurus serangan yang pertama, semangat tempurnya pun makin berkobar-kobar. Berkilai sepasang meta pedang perak setelah menyaksikan peristiwa ini pikirnya kemudian jurus serangannya itu kelihatan sederhana sekali tanpa sesuatu keistimewaan, perubahan apapun tidak kelihatan kenapa begitu dan akan bersentuhan dengan lawan, segera terwujudlah perubahan yang begitu pelik hingga susah dihadapi. Sementara itu si pedang tembaga tak berani bertindak gegabah lagi, setelah dalam bentrokan yang pertama nyaris dipecundangi musuhnya. Kini dia berdiri dengan tenang sambil mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dia berusaha untuk mengamati perubahan gerakan musuhnya. Mendadak segulung tenaga pukulan yang maha dasyat dilontarkan ke depan, begitu Kim Ti siap menyambut dengan kekerasan, tubuhnya segera tergetar mundur sejauh dua langkah dari posisi semula. Hahaha, rupanya tenaga dalam yang dimilikinya masih selisih jauh dibandingkan dengan kemampuanku, si pedang tembak kegirangan setengah mati, secara beruntun dia melancarkan kembali dua buah serangan yang amat gencar. Kim Ti siap paling takut mengadu kekuatan dengan musuhnya, dia tidak mampu berdiri tegak dan sekali lagi terdesak mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula. Sementara itu suasana di dalam rumah penginapan itu hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, semua orang mengikuti jalannya pertarungan tanpa bersuara, karena siapapun tahu, kedua belah pihak yang sedang bertarung sama-sama merupakan jagoan yang susah dihadapi. Waktu itu Kim Ti siap sedang bertelit ke samping dengan kecepatan tinggi di saat musuh belum sempat melancarkan serangannya yang keempat. Si pedang tembaga segera mendengus dingin sekali lagi dia memutar telapak tangannya sambil melancarkan serangan. Kali ini Kim Ti siap bukannya mundur sebaliknya malah mendesak maju ke depan, dengan menggunakan jurus kelembutan mengatasi air dan api dari ilmu tai go an sin kang ia sambut datangnya serangan tersebut. Sementara tangan kirinya menyerang dengan gerakan ketenangan akan menimbulkan awan kabut. Dalam dua gerakan mana, sebuah digunakan untuk membendung angin pukulan si pedang tembaga sedang yang lain justru menyelingap ketengkut musuh dengan gerakan lincah. Pedang tembaga merendahkan badannya seraya membentak keras, lihat serangan jari, sereet, sereet, dua gulung desingan angin tajam meluncur ke depan dan langsung menyergap jalan darah penting di atas dadanya. Kim Ti siap segera mundur satu langkah belum sempat melancarkan serangan balasan, si pedang tembaga telah manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, ia mendesak lebih jauh dan secara beruntun melancarkan tiga buah pukulan dikombinasikan dua buah tendangan kilat. Pertarungan antara jago lihai, kebanyakan menang kalah ditentukan oleh satu tindakan, begitu pula dengan si pedang tembaga sebagai orang ketiga dari sembilan pedang dunia persilatan, tentu saja ilmu silat yang dimilikinya luar biasa sekali. Begitu dia memanfaatkan kesempatan baik untuk meraih kemenangan, Kim Ti siap segera terdesak hebat sehingga mundur berulang kali ke belakang. Kim Ti siap yang kehilangan posisi baik sehingga terdesak sampai kalang kabut oleh pedang tembaga, apalagi di hadapan orang banyak dari malunya dia menjadi gusar. Mendadak kuda-kudanya dipantekan ke atas tanah dan tidak mundur lagi ke belakang, sementara sepasang telapak tangannya melancarkan pukulan kiri-kanan dengan jurus mengebot baju menghilangkan debu serta hembusan angin mencabut pohon angin serangan segera menderu-deru dan menyelimuti seluruh angkasa. Pedang tembaga tertawa dingin, tanpa menggeser langkah kakinya dia memutar telapak tangannya yang telah terhimpun kekuatan besar itu. Kedua buah serangan yang dipersiapkan kali ini merupakan himpunan dari segenap kekuatan yang dimilikinya, dalam waktu singkat angin pukulan menderu-deru, pasir dan batu beterbangan ke udara, suasana terasa sangat mengerikan hati. Melihat kedasyatan tersebut, Kim Tisya sadar bahwa dia tak sanggup lagi untuk menghadapi ancaman tersebut, dengan wajah berubah hebat segera pikirnya, mungkin kebon ini akan menjadi tempat ku menemui ajalnya tiba-tiba sifat kerbaunya muncul kembali, sekalipun dia tahu kalau bukan tandingan, namun ia justru menghimpun segenap kekuatan tubuhnya dan menyambut serangan tersebut dengan keras melawan keras mendadak terdengar si pedang tembaga menjerit kesakitan, disusul kemudian memuntahkan darah segar, tanpa berbicara sepatah katapun pemuda itu membalikan badan dan melarikan diri. Kim Tisya mengira dia sudah berhasil menangkan pertarungan tersebut, dengan cepat pengejaran dilakukan tapi hanya sebentar saja ia sudah berhenti kembali dengan wajah termangu, diam-diam pikirnya, ah-ah-ah-ah, tidak benar, serangan kami belum saling bertemu. Bagaimana mungkin menang kalah bisa diketahui? Rupanya bukan aku yang telah melukai dirinya dalam kesibukannya dia sempatkan untuk berpaling, betul juga, di bawah sinar lentera tampak tiga orang manusia berkerudung telah berdiri tegak di sana dengan angkernya. Entah sejak kapan ketiga orang itu munculkan diri, jangankah orang yang sedang bertarung tidak mengetahui secara pasti, ternyata para penonton pun tak ada yang mengetahui kehadiran mereka, jelas kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh. Pedang perak segera berkerut kening, sambil memayang tubuh pedang tembaga yang sempoyongan, ia membentak dengan suara dalam, apakah yang datang adalah nirmala nomor tujuh salah seorang di antara tiga manusia berkerudung yang bertubuh kecil dan berdiri di tengah segera balik bertanya, kau termasuk urutan keberapa dari sembilan pedang dunia persilatan tanda tanya. Begitu buka suara ia segera menegur pedang perak tanpa sungkan-sungkan, bahkan sama sekali tidak mengacuhkan pertanyaan yang diajukan. Yang jelas hal ini menandakan bahwa orang itu tidak memandang sebelah mata pun terhadap musuhnya. Tapi yang membuat semua terkejut bukan hal ini, melainkan ada tegurannya yang merdu merayu. Oh oh oh, rupanya dia adalah seorang wanita pikir semua orang tanpa terasa, tapi setelah diperhatikan lebih seksama dan menemukan banyak sekali kejanggalan, mereka segera berpikir lagi, kalau memang wanita, kenapa tidak berdandan sebagai wanita jangan-jangan dia adalah seorang banci. Sementara itu si pedang perak telah menjawab dengan tak senang hati, akulah si pedang perak, dan kau perempuan berkerudung itu tertawa merdu, suaranya seperti kelentingan yang berbunyi nyaring membuat orang merasa tertegun dan terpesona dibuatnya. Akulah si Dewi Nirmala perempuan itu memperkenalkan diri. Oh oh, sebuah nama yang sangat indah Dewi Nirmala pikirnya banyak orang tanpa terasa. Seperti juga nada suaranya yang merdu merayu dengan penuh mengandung kelembutan dan kesucian, sebaliknya paras muka si pedang perak telah berubah hebat, alis matanya berkenit kencang, sampai lama kemudian ia baru berkata, Dewi Nirmala, berulang kali kau telah menantang sembilan pedang dari dunia persilatan, sebetulnya apa maksud tujuanmu? Harapkah suka memberi penjelasan? Dewi Nirmala tertawa getir. Pedang perak apakah kau kebingungan? Lantas kenapakah sendiri membunuhi pula anak buahku? Aku hanya memeladiri, kata pedang perak dengan suara dalam. Apakah untuk memeladiri maka seseorang boleh membunuh orang semau hatinya sendiri? Ceritanya Dewi Nirmala lagi sambil tertawa genit. Ihm, sebuah alasan yang amat sedap didengar, membela diri. HMMM, mengapa tidak dibilang kau merasa ketakutan? Tanda tanya dalam pada itu Kim Tisya juga lagi berpikir setelah mengetahui perempuan berkerudung itu adalah Dewi Nirmala. Kenapa dia mengiring orang untuk mencariku? Aku toh tidak kenal dengannya, tidak seharusnya ia bersikap tak menguntungkan terhadapku setelah berhenti sejenak. Kembali dia berpikir, seandainya dia berniat hendak memaksamu untuk menyerahkan ilmu Taigoan Sinkang kepadanya, tak nanti akan ku serahkan kepandayan tersebut kepadanya dengan begitu saja. Makin dipikir dia merasakan hatinya semakin mendongkol, sehingga akhirnya tanpa ragu-ragu lagi dia membentak keras, Dewi Nirmala, kau telah turun tangan secara kejai membunuh si pedang bintang, kedua belah pihak telah saling berhadap sebagai musuh besar. Apalagi yang bisa dibicarakan di antara kita berdua begitu perkataan tersebut diutarakan paras muka si pedang perak segera berubah hebat, setelah tertegun sejenak dia segera menegur kepada si Dewi Nirmala, benarkah perkataan itu? Dewi Nirmala tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan secara langsung, dengan sepasang matanya yang jeli dia mengerling sekejap ke arah Kim Tisya, lalu tegurnya dengan merdu, Hei anak muda, siapa namamu? Dapatkah aku mengetahui namamu? Tiba-tiba saja Kim Tisya merasa agak ragu-ragu pikirnya, seandainya aku menyebutkan namaku bukankah tindakan ini sama artinya dengan menghantar diri ke mulut harimau tapi dia pun berpikir lebih jauh, seandainya aku merahasiakan persoalan ini, bukankah hal tersebut berarti aku takut kepadanya? Tidak-tidak bisa, lebih baik kepala ku putus dan darah ku bercecera daripada mesti menunjukkan rasa takut terhadap seorang wanita, setelah mengambil keputusan di hati dia pun berseru dengan lantang, aku bernama Kim Tisya mau apakah sembari berkata dia pun mendesak maju ke depan dengan gaya yang ganas seakan-akan sudah siap mencari gara-gara. Dewi Nirmala mendengarkan pembicaraan tersebut dengan sepasang mete melotot besar. Tapi begitu mendengar nama Kim Tisya tiba-tiba saja mencorong keluar sinar tajam dari balik matanya. Oh oh, rupanya kaulah yang bernama Kim Tisya, kaulah yang bernama Kim Tisya, gumamnya lirih. Kemudian setelah tertawa merdu, dia berkata, Sahabat Kim, sudah lama ku kagumi akan nama besarmu, aku sangat berharap bisa bersuah denganmu. Tak disangka kita bersuah di sini, aku benar-benar amat gembira, berbicara sampai di situ, tangannya yang putih bersih tiba-tiba saja digerakan pelan. Gerakan tersebut sangat ringan dan pelan, namun bagi Kim Tisya ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun ia roboh tak sadarkan diri ke atas tanah seketika itu juga suasana menjadi gempar. Di antara kegelapan malam terdengar suara ornak menjerit kaget dan berserut tertahan. Siapapun tidak menyangka kalau seorang perempuan yang bersuara begitu merdu ternyata sanggup membunuh orang tanpa berkedip jelas kekejaman hatinya melebih racunnya ular ataupun kalah jengking, tampaknya Dewi Mir malah dapat menebak suara hati orang banyak. Dia berpaling sekejap dan berkata sambil tertawa getir, kalian tak usah panik, aku tak lebih hanya menotok jalan darahnya saja. Lalu sambil berpaling ke arah manusia berkerudung yang berada di sisinya, dia berkata lagi, cepat kau bawa orang ini pulang ke lembah dan tunggu keputusan dariku. Manusia berkerudung itu mengiakan dan segera membopong tubuh Kim Tisya, lalu Tata mengucapkan sepatah katapun dia berjalan keluar dari rumah penginapan itu dengan langkah lebar. Menyusul kemudian tubuhnya melejit ke udara seperti burung Raja Wali yang mementang sayap. Dalam dua kali lemparan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan sana. Sementara itu, sepeninggal manusia berkerudung tadi, Dewi Nirmala berkata lagi, Nirmala nomor delapan, bekuk si pedang perak mendengar perkataan tersebut, dengan cepat si pedang perak melangkah mundur satu tindak kemudian serunya pula, Su Sute, cepat mundur sambil menjaga Sam Sute. Biar aku yang hadapi persoalan ini. Si pedang besi mengetahui akan bahaya maut yang mengancam, buru-buru dia membopong si pedang tembaga dan segera mengundurkan diri dari situ. Hanya dalam dua-tiga patah kata itulah, ternyata Nirmala nomor delapan telah bergerak maju sambil mulai melancarkan serangannya. Dengan cekatan si pedang perak mundur selangkah ke samping sembari melepaskan serangan balasan untuk menghalau ancaman tersebut. Lalu bentaknya dengan suara dalam, Dewi Nirmala, aku ingin bertanya lagi kepadamu, benarkah si pedang bintang tewas di tanganmu siapa yang membunuh orang, dia harus membayar dengan nyawanya. Memangnya aku tak boleh membunuhnya sahut Dewi Nirmala hambar. Pedang perak gusar sekali, secara tiba-tiba dia melancarkan dua buah serangan dasyat yang segera langsung mengancam tubuh Dewi Nirmala serta Nirmala nomor delapan. Dengan suatu gerakan yang ringan dan sederhana Dewi Nirmala mengebaskan ujung bajunya, serangan dasyat dari si pedang perak seketika hilang lenyap tak berbekas bagaikan sebutir batu yang tenggelam di tengah samudera luas. Nirmala nomor delapan seru perempuan itu kemudian, seandainya kau tak sanggup membekutnya hidup, hidup, aku akan menjatuhkan hukuman membangkang perintah kepadamu. Dengan sikap yang sangat menghormat Nirmala nomor delapan mengiakan, tiba-tiba saja dari balik matanya memancar keluar sinar tajam yang menggidikan hati, dalam waktu singkat dia telah melancarkan tiga buah serangan berantai yang semuanya disertai dengan kekuatan luar biasa. Menghadapi ancaman yang begitu dasyat, si pedang perak merasa terkesiap pikirnya.